Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi Hari Selasa tanggal 20 September 2022 Hari ini gereja semesta merayakan Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taigon Imam Dan Santo Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan martir dari Korea Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra dan Rauh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Murang Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi Untuk diangkat menjadi anak-anakmu Darah martir para kudus Santo Andreas Kim Taigon dan kawan-kawan Telah engkau jadikan bini yang amat subur Sebagai umat Kristian yang baru Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudusmu ini Dan sambil mengikuti teladan mereka Kami maju dalam segala kebaikan Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Rauh Kudus Gini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Fasal 8 Ayat 19 Sampai 21 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Lukas Pada satu hari Datanglah ibu Dan saudara-saudara Yesus Hendak bertemu Dengan diam Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia Karena orang banyak Maka Diberitahukan kepada Yesus Ibu Dan saudara-saudaramu Ada di luar Dan ingin bertemu Dengan dikau Tetapi Yesus menjawab Ibuku Dan saudara-saudaraku Ialah Mereka Yang mendengarkan Sabda Allah Dan melaksanakannya Demikianlah Sabda Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kita memuji Dan menyembah Tuhan Sebagai Anak Allah Karena Bapak Telah Mewahyukan Kepada kita Maka Dalam bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar Tuhan Yesus Menganggap mereka Yang mendengarkan Firman Allah Dan melakukannya Sebagai Ibu Serta saudara-saudaranya Saudarinya Sebagai satu keluarga Bersamanya Meskipun Ia adalah Anak kalah Ia tidak hanya Merindahkan diri Menjadi manusia Tetapi juga Mengendaki Adanya hubungan Keluarga Dengan manusia Ia ingin Memanggil Kita sebagai Saudara-saudarinya Begitu Juga sebaliknya Memanggil Dia Sebagai Saudara Hal ini Dimungkinkan Apabila Kita menghayati Sabdanya Dalam Kehidupan Sehari-hari Para saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Dengan demikian Melisah Tuhan Yang Dipedengarkan Kepada Kita Pada Hari ini Dia Mengajak Kita Untuk Melindungkan Serta Memperluas Faham Kita Tentang Kekeluargaan Dalam Kehidupan Kita Kalau Selama Ini Kita Memahami Kekeluargaan Hanya Sebatas Yang Ada Hubungan Darah Secara Biologis Dengan Kita Maka Persaudaraan Yang Sempit Itu Ingin Diperluas Oleh Yesus Dengan Persaudaraan Rohani Dan Diasarkan Iman Kepada Dia Dengan Demikian Setiap Orang Yang Percaya Kepada Dia Adalah Saudara Satu Sama Lain Dan Tentu Yesus Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Persaudaraan Dalam Dia Adalah Persaudaraan Jangan Lebih Luas Lebih Penting Dan Yang Dikendaki Oleh Alam Karena Yesus Mengajarkan Persaudaraan Universal Persaudaraan Seluruh Umat Manusia Karena Kita Berasal Dari Tuhan Yang Sama Dan Akan Kembali Kepada Tuhan Yang Sama Pulang Kita Diciptakan Dari Bahan Yang Sama Dan Akan Kembali Menjadi Tanah Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintain Dengan Demikian Persaudaraan Sejati Sebagaimana Yang Telah Terjadi Sesuai Dengan Maksud Allah Ketika Menciptakan Manusia Kembali Digaskan Oleh Yesus Oleh Karena Manusia Jatuh Ke Dalam Dosan Maka Persaudaraan Sejati Dalam Allah Diganti Dengan Persaudaraan Yang Simpit Oleh Manusia Yes Menghendaki Agar Kita Kembali Kepada Persaudaraan Sejati Sebagaimana Dimaksudkan Ketika Allah Menciptakan Manusia Persaudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Tuhan Yesus Sudah Memberikan Teladan Kesetian Mendengarkan Kehendak Bapak Dan Melakukan Dan Melakukannya Melalui Segala Perkatan Dan Perbuatannya Bahkan Penginjil Santo Yohanes Mengungkapkan Secara indah Sabda Sudah Menjadi Daging Jika Kita Dengan rendah hati Memohon Rahmat Kesetian Dalam Mendengarkan Kendaknya Dalam Hidup Perkataan Dan Perbuatan Kita pun Akan Semakin Dijewai Oleh Rohnya Dengan demikian Tuhan Yesus Sendiri Dengan Bahagia Akan Memanggil Kita Sebagai Keluarganya Sebagai Saudara Dan Saudarinya Yang Layak Untuk Menikmati Hidup Bersama Dengan Dia Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Kehidupan Kita Sebagai Murid Murid Yesus Sebagai Saudara Saudari Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Terus Menyebarkan Semangat Persaudaraan Sejati Dalam Seluruh Kehidupan Kita Dengan Demikian Sekat Sekat Yang Membuat Manusia Terpisah Sama Lain Salim Bermusuhan Salim Menyingkirkan Oleh Semangat Persaudaraan Sejati Yang Kita Wartakan Yang Kita Sebarkan Yang Kita Hidupi Akan Membuat Perubahan Hidup Di Muka Bumi Ini Dan Pada Akhirnya Semua Manusia Yang Mendiami Buka Bumi Ini Akan Menyadari Bahwa Kita Semua Adalah Saudara Satu Sama Lain Mari Mari Terus Kita Berlangkah Bersama Mewartakan Menyebarkan Semangat Persaudaraan Sejati Di Dalam Tuhan Semoga Pada Akhirnya Kita Layak Menikmati Hidup Berbahagia Dengan Sang Junjungan Kita Ialah Tuhan Kita Yesus Kristus Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Mewartakan 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 Mewartakan